Pasangan suami istri yang tinggal di rumah mewah kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ditemukan tewas terbungkus bad cover pada Senin dini hari. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan pasutri ini yang jasadnya ditemukan di sungai Kelawing, Purbalingga, Jawa Tengah. Aparat kepolisian resort Jakarta Pusat langsung mendatangi rumah korban di jalan pengairan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kawanan perampok yang diduga berjumlah lebih dari dua orang itu diketahui menggasak mobil sedan, perhiasan emas, serta sertifikat rumah. Tidak hanya merampok, pelaku juga membunuh pasutri penghuni rumah bernama Zakaria Husni dan Zakia Masrur. Jasad keduanya dibuang ke sungai Kelawing, Purbalingga, Jawa Tengah dan baru ditemukan oleh warga pada Senin pagi. Hingga saat ini jenazah keduanya masih berada di RSUD Margono Soekarjo untuk dilakukan otopsi. Beberapa jam setelah jenazah kedua, Pak sutri temukan di Purbalingga, Jawa Tengah. Senin petang, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelum melakukan olah TKP, polisi terpaksa mendobrak pintu rumah korban karena tak satupun ada penghuni di rumah korban. Setelah didobrak, polisi menemukan bercak darah di lantai kamar korban dan banyak barang-barang korban yang hilang seperti perhiasan dan mobil korban. Polisi selanjutnya memasang garis polisi di lokasi rumah korban yang merupakan pengusaha garmen dan kosan-kosan ini. Sedangkan menurut saksi di kos di rumah korban mengaku sempat mendengar beberapa kali teriakan korban sekitar pukul 19.30. Waktu Indonesia Barat, saksi ketakutan langsung mematikan lampu kamarnya. Setelah pukul 22, waktu Indonesia Barat, saksi kemudian keluar kos dijemput teman-temannya dan melihat pintu garasi sudah tidak dikunci. Jam setengah delapan, saya di atas kamar sendirian, terus saya mendengar ada teriakan Pak Husni, sama kayak ada bunyi besi jatuh gitu, lantai. Tapi saya nggak ngapang-ngapangin, saya cuma di kamar, terus saya ngelasa kayak ada sesuatu yang salah gitu di bawah, terus akhirnya saya kunci pintu kamar saya, saya langsung mati lampu. Terus saya mendengar pintu ini kebuka, terus mobil, terus pager. Saya kira itu cuma om doang yang pergi gitu loh. Nah, tapi pas saya turun jam 10 mau ngejemput teman saya, itu apa namanya, saya ngeliat lampu garasi sama lampu tangga kosan itu mati. Dan pintu ini, dia ketutup, tapi nggak kekunci. Biasanya om itu kalau habis selat isa, dia selalu pasti ngunci kan. Nah, itu nggak. Sekiranya saya di penampu, saya kunci deh, teman-teman saya masuk gitu.